ini adalah kasus yang berkaitan dengan wakalah ataupun wakil jadi si A pengen beli laptop tapi dia kan gak paham tuh tentang laptop akhirnya dia minta tolong sama temennya si B B tolong dong kamu beliin laptop buat saya oke siap kata si B berarti kan si B beliin laptop buat si A B wakilnya si A nah cuman masalahnya si B pengen dapet profit si B gak mau dong saya cuman beliin aja tapi saya gak dapet fee akhirnya si B beliin kemudian harga laptopnya 5 juta dari toko anggap seperti itu lalu B bilang ke A A tadi saya beli dari toko C harganya 5 juta 300 nah boleh gak si B melakukan itu baik dalam akad muamalah kalau kita tidak berstatus sebagai penjual atau pembeli maka posisi kita harus nempel ke salah satu posisi wakil itu kalau dia bukan penjual bukan pembeli dia harus nempel ke penjual atau dia harus nempel ke pembeli contoh nempel itu gimana? ya kamu tadi kalau bukan kamu sebagai penjualnya ya kamu bilang sama si A A saya mau bantu beliin tapi tolong dong saya dikasih komisi 300 ribu atas jasa saya mencarikan barang jadi harus jujur aja disampaikan daripada bohong oke kalau gak mau ngomong sama A maka nempel lah ke penjual kalau gak mau nempel ke pembeli nempel ke penjual bilang sama penjual pak saya akan jadi agen bapak ya saya bantu cariin pelanggan yang mau beli laptop nanti kasih komisi ke saya ya pak ya berarti misalkan tadi 5 juta harga jual di notanya kemudian si B mendapatkan 300 itu potongan dari si pemilik laptopnya nah itu boleh misalkan seperti itu tapi kalau yang dilakukan si B dia bilang ke A oke tak bantu cariin saya jadi wakil kamu buat beliin udah A taunya si B nyariin gitu loh si B nyariin tapi kalau kemudian si B buat perubahan harga dia naikkan harganya tanpa sepengetahuan A maka itu tidak boleh dilakukan oleh B oke karena B wakil gitu ya kecuali si B itu terkenal sebagai makelar B itu terkenal sebagai orang yang ya kalau nitip sama B itu udah pasti ada fee berarti orang tahu kalau B itu bakal jadi penjual sebenarnya nah itu insya Allah gak apa-apa gitu ya tapi intinya kalau B mau bertahan dia bukan penjual bukan pembeli dia sebagai wakil maka dia harus jujur ya ya jangan sampai di awal bilangnya nolong bantuin karena wakil itu punya kewajiban menyampaikan apa adanya kalau gak apa adanya berarti dia khianat gak amanah wa'allahu ta'ala a'lam biso'ab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati